assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube kembali lagi ya di channel Rian Hidayatullah nah pada kesempatan malam hari ini saya belajar di garasi putra KSM dan ada salah satu momen yaitu unit yang putih ajatin trans ek putra KSM ledgerus ini akan memasang telolet basuri teman-teman nah seperti apa proses pemasangannya silahkan simak videonya sampai akhir ya dan jangan lupa untuk selalu like subscribe dan share Oke selamat menonton nah sedikit info ya teman-teman unit ini adalah dulunya unit X Subutjaya SPC 170 dengan julukan Buiten Zork dan dibeli oleh putra KSM lalu diberi julukan new ledgerus dan sekarang dibeli POHJ Tintrans asal pati dengan julukan optimis dan ini lagi proses pemasangan basuri nah by the way teman-teman pemasangan terolet ini tepatnya pukul jam 12 malam sebelum paginya melakukan trik berondelut mania ke Jogja ya yaitu tanggal 16 jadi terolet ini pagi tadi baru sampai dan malamnya bisnya datang ke garasi putra KSM dan memasang terolet basuri ini untuk berlebar besok menjalani trik mania ke Jogja jadi video ini diambil tanggal 15 malam tanggal 16 ya yaitu yang pakai baju biru adalah Pak Antok selaku driver baru dari armadaini headsetin trans optimis ini lagi mengatur posisi untuk corongnya ya teman-teman dan untuk terolet petawanya yang pernah saya review itu dicopot petawanya ada di dalam bagasi ya ini dia teman-teman terolet basuri nya baru datang tadi pagi dari depok nah jadi baru datang langsung dipasang nah ini untuk spesifikasinya ya ini 24 volt untuk mobil juga bisa untuk truk sama untuk bus kayaknya 12 volt juga deh ya bisa untuk motor ini cuman harus mengatalkan lagi pakai tabung angin ya supaya bisa bunyi setelah saya mencari info nah rupanya harga toilet ini mencapai sekitar 5 juta lebih ya harga yang cukup fantastis untuk sekedar meng variasi bus Wow sangat totalitas sekali teman-teman nah jadi unit yang akan kita gunakan untuk menuju buber on the road Jogja 22 unit yaitu Putra KSM dan hajatin nah Putra KSM yang ini new ledilus ribbon Exiva Putra nah saya menggunakan unit yang ini dua-duanya hajatin dan unit ini sudah ada teleolet basuri nya ya teman-teman nah jadi unit hajatin ini otw dari garasi sekitar jam 9 malam ya jam 9 malam terus sampai di garasi putra KSM ini sekitar pukul jam 11 nah jam 12 malam itu kami masang tengah malam ya karena memang teleoletnya datangnya satu hari pas sebelum otw ke buber on the road ini lagi mencari tempat antara judi labis ini datang ke garasi pada pukul 11 ya langsung ditangani oleh salah satu helper atau crew dari Putra KSM yaitu Mas Dimas jadi Mas Dimas ini malam ini sangat sibuk mengurusi dua armada yaitu new ledilus yang akan kami gunakan dan masang terolet pada hajatin ini ya bisa dilihat ya beliau ini sangat sibuk banget karena posisi saat ini yaitu bulan romantan kru-kru yang lain sedang libur dan dibantu oleh para mania jadi ini mania nya ya mania nya lagi ngebantu untuk menguras eh angin yang berada di tanki yang nantinya untuk dipasang selang menuju teleoletnya nah teman-teman karena tadi malam sampai jam 1 belum kelar untuk pemasangan jadi saya tinggal mengingat pagi ini ada acara besar yaitu buber on the road dan untuk hasilnya nanti saya sertakan di video ya Terima kasih telah menonton jangan lupa untuk selalu like subscribe dan share sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati